Kelakaan di ruas jalan tol Purbalenyi terus dilakukan oleh petugas. Jumat siang puluhan truk ditertibkan dan terjaring rahasia petugas kabungan di kilometer 120 ruas jalan tol Purbalenyi pada larang Bandung Barat. Truk besar tersebut memisah melanggar batas maksimum muatan atau overload dan juga over dimensi. Selain ditempeli stiker pelangkaran dan di chat, truk yang melanggar juga dikeluarkan petugas dari jalan tol. Operasi penertiban truk dengan sekala besar dilakukan petugas gabungan di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 120 kawasan pada larang Bandung Barat. Petugas yang diterjunkan mulai dari PT Jasa Marga selaku pengelola tol Purbalenyi, Polde Jabar dan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Hasilnya selama satu jam operasi penertiban dilakukan, sebanyak 85 truk besar dari arah Bandung menuju Jakarta, melanggar aturan karena melebihi muatan atau overload hingga over dimensi. Bahkan petugas langsung menandai sejumlah truk yang melanggar dengan cara dicat pilok untuk dipotong bagian bagasinya maupun ditempeli stiker pelanggaran. Operasi penertiban kali ini dilakukan menggunakan alat khusus berupa timbangan elektronik untuk mengukur berat muatan truk. Selain timbangan elektronik, petugas pun mengukur kecepatan kendaraan dengan alat speed gun. Sehingga batas minimal dan maksimum kendaraan terukur. Razia dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi di ruas tol Purbalenyi dalam sepekan terakhir. Pemicunya sebagian besar diduga akibat kendaraan truk overload maupun over dimensi. PT. Jasa Marga mengklaim, selama Januari hingga September 2019 sudah menertibkan 3.000 kendaraan truk. Sama ya, maka prevensinya yang semula per 3 bulan, kemudian kita perlapat menjadi sebulan, kemudian di mulai hari Senin kemarin kita setiap hari operasi odol. Itu over dimension overload. Di samping odol, kita hari ini pun juga melakukan operasi over speed ya, BKM sebulan 24 jalur panjang. Dari data yang kami punya sejak bulan Januari ada sekitar 3.000an mobil kita cek, 50% lebih, 55% itu melanggar dimensi maupun beban, kemudian 65%nya melanggar beban, jadi overload. Selain dilakukan tindak penilangan kepada awak supir, petugas gabungan kali ini melakukan langkah tegas dengan mengeluarkan truk yang melanggar untuk tidak melanjutkan perjalanan di ruas tol Purbalenyi ke arah Jakarta. Bagi truk yang melanggar diwajibkan keluar gerbang tol Cikamuning, tepatnya di kilometer 116. untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta melewati ruas jalan arteri.